Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di dalam Renungan Malam pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 Pirman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini Diambil dari Yohanes 8 ayat 37 hingga ayat 47 Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Bapak yang mahakasi Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan Penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami Dan pada malam hari ini Bapak Sebelum kami beristirahat Kami rindu mendengar firman Tuhan serta merenungkannya Kiranya Tuhan memberkati hati pikiran kami Tuhan Sehingga kami boleh memahami firman Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara saudari Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 Ayat 37 hingga 47 Dibawah judul keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Demikianlah firman Tuhan Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu Apa yang kulihat pada Bapak Itulah yang kukatakan Dan demikian juga kamu berbuat Tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri Jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari Jina Bapak kami satu Yaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahas aku? Sebab kamu tidak dapat menangkap hirmanku Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan hidup dalam kebenaran Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan Bapak segala dusta Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu Kamu tidak percaya kepadaku Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya membuat judul untuk kerunungan kita pada malam hari ini Adalah Pengenalan terhadap Allah Pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Yoharis Penginjil Memang sulit untuk dicernah dengan nalar kita Sepertinya Tuhan Yesus lebih menekankan yang ruhani Yang harus diterima oleh hati, jiwa, dan akal budi kita Allah yang bisa berbuat menurut gendaknya Seringkali mencelikan mata kita Tuhan Yesus yang keluar dan datang dari Allah sendiri Karena memang dialah Allah itu sendiri Dan menjelma menjadi manusia Dan hal inilah yang sulit untuk diterima akal Oleh orang Yahudi pada saat itu Orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham Kita ketahui bahwa Abraham adalah bapak orang beriman Mereka mengakui bahwa bapak hanya ada satu Yaitu Allah sendiri Mereka tidak memahami sepenuhnya Bahwa Allah itu adalah tritunggal Yakni Allah Bapak, anak, dan roh kudus Mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan Abraham Namun mereka tidak mengerjakan Apa yang telah dilakukan Abraham Abraham adalah orang yang taat dan mematuhi Serta melakukan perintah Allah Malah mereka, orang Yahudi tersebut Ingin membunuh Yesus Mereka menuduh pada saat itu Yesus sedang dalam kerasukan setan Seharusnya paling tidak mereka mencermati Dengan hati dan pikiran yang bening Bahwa Tuhan Yesus juga menyebutkan Allah sebagai Bapak Yesus mengenal Bapak Seperti Bapak mengenal dia Yesus keluar dan datang dari Allah itu sendiri Dan dialah Mesias yang telah menjelma menjadi manusia Dan hal itu yang dijanjikan Allah Mereka menyaksikan tanda-tanda dan mujijat Yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah Percayakah kita bahwa Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai anak manusia Bahwa dia adalah Allah itu sendiri Mungkin diantara kita ada yang menjawab Ya saya percaya Dan mungkin juga ada yang menyatakan saya tidak percaya Dan mungkin juga ada yang merasa ragu-ragu Namun bagi saya sendiri Saya yakin dan percaya Bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri Dan seperti rasanya belum ada orang sehebat apapun yang berani berkata dan berbuat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dia tidak pernah meminta didoakan Malah dia mendoakan banyak orang yang menganiaya dia Dia tidak pernah membalas dendam Namun sebaliknya memberi pengampunan Dia selalu menyebarkan damai dan kasih Serta penghiburan Barang siapa yang berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Kita adalah kitaan Allah Dan segambar dengan Allah Berarti semuanya berasal dari Allah sendiri Namun kadang-kadang ada hal yang tidak berasal dari Allah Yakni keinginan kita untuk berbuat dosa Ada roh jahat yang menyelimuti kita Sehingga kita bagaikan berada di dalam kegelapan yang kelam Pada saat itu sentuhan Tuhan di dalam kegelapan tersebut Tidak kita rasakan Kita tidak pekah Karena kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri Kita adalah ibarat seorang anak-anak yang sedang asik dengan mainannya Sehingga panggilan bahkan sentuhan Dari orang tuanya Tidak mereka rasakan Ataupun mereka abaikan Karena semuanya konsentrasi mereka Tertuju kepada mainan tersebut Dan jikalau mereka menghadapi masalah Dengan mainan tersebut Barulah mereka berteriak Meminta bantuan Dari bapak Ataupun ibu mereka Begitu juga lah halnya dengan kita Kita sering terlalu sibuk dengan urusan dunia ini Dan baru ingat Tuhan Setelah kita menghadapi masalah Kita lupa untuk mengucap syukur Dan kita lupa bahwa semuanya berasal dari Allah Begitu mainan dunia ini menjadi bumerang Barulah kita meminta tolong dan berteriak kepada Tuhan Dan pada zaman sekarang ini Banyak sekali orang-orang mengaku Bahwa dirinya Kristen Tetapi sebenarnya Ia tidak mengenal Tuhan Yesus Sering orang berseru-seru demi nama Tuhan Tetapi sebenarnya tidak mengenal siapa Tuhan yang ia panggil Banyak sekali orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Tetapi ia sendiri tidak memelihara firman Tuhan di dalam dirinya Firman Tuhan pada hari ini Mengingatkan kita untuk mengaku percaya Dan tidak hanya di dalam mulut saja Tetapi juga harus berbuah di dalam tindakan kita sehari-hari dengan nyata Karena bukan orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan diselamatkan Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak Melakukan kehendak Bapak di dalam kehidupan Berarti kita mengerti apa yang diinginkan Bapak Dan kita mengenal Tuhan yang kita sembah Jika konteks ini kita hubungkan dengan parheheon Atau launching tahun sekolah minggu dan remaja pada hari minggu yang lalu Pada tanggal 6 Februari yang lalu Maka kita sebagai gereja, sebagai orang tua Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk anak-anak kita Dan kita harus membimbing dan mengarahkan mereka Agar mereka boleh memiliki pemahaman yang benar di dalam mengikut Kristus Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melakukannya Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan Amin Marilah kita berdoa Bapak-bapak kami yang bertada dalam kerajaan surga Terima kasih Bapak Buat firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini Kiranya lewat firman ini juga Tuhan Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi Kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih